Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Terima kasih telah menonton! Lokomotif listrik adalah lokomotif yang ditenagai oleh listrik dari kabel transmisi di atas jalur kereta api. Jangkauan lokomotif ini terbatas pada jalur yang tersedia jaringan transmisi listrik penyuplai tenaga. Dibanding lokomotif diesel, lokomotif listrik lebih stabil, lebih kuat, dan lebih dapat diandalkan daripada lokomotif diesel. Lokomotif listrik bekerja dengan mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanis yang digunakan untuk menggerakkan kereta. Lokomotif listrik biasanya mendapatkan daya dari sumber listrik eksternal, seperti kabel overhead atau pantograf, maupun elektrik rail. Karena memerlukan infrastruktur khusus, seperti kabel overhead, sehingga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan karena itulah, elektrifikasi jalur kereta api global masih sedikit. Pada tahun 2018, elektrifikasi jalur kereta api hanya mencapai sekitar 37 persen dari total panjang jalur kereta api global. Salah satu negara di Eropa, yaitu Jerman, merupakan negara yang sangat populer dengan kereta apinya. Sistem kereta api di Jerman dianggap paling baik, karena bersih dan nyaman. Serta, waktu perjalanan kereta api di Jerman sama cepatnya atau bahkan lebih cepat dari waktu perjalanan dengan pesawat. Sekitar 61 persen jaringan rail kereta di Jerman memiliki listrik. Pada tahun 2021, Jerman memiliki jaringan kereta api sebanyak 33.000 km, di mana 20.000 km-nya merupakan jalur listrik. Jerman juga merupakan tempat yang terkenal akan pembuatan lokomotif listrik paling modern di dunia, yang berlokasi di Munich. Fasilitas ini dimiliki oleh perusahaan Siemens Mobility, yang digunakan untuk memproduksi lokomotif listrik yang bernama Vektron. Untuk tiap tahunnya, mereka dapat membuat lokomotif sebanyak 200 unit. Lokomotif Vektron memiliki daya output yang mencapai 6,4 MW dan merupakan lokomotif listrik yang sangat kuat. Vektron mampu menarik hingga 35 gerbong barang dengan total bobot 2200 ton dan total panjangnya 700 meter. Vektron juga dilengkapi komputer performa tingkat tinggi, memiliki daya traksi sebesar 300 kN, dan mampu melaju hingga kecepatan 200 km per jam. Sedangkan untuk harganya, lokomotif Vektron bisa mencapai 3-5 juta euro, atau sekitar 49 miliar hingga 82 miliar rupiah, tergantung dari peralatan yang digunakan di dalamnya. Secara garis besar, awal proses pembuatan lokomotif listrik adalah membuat rangka lokomotif terlebih dahulu. Rangka lokomotif terbuat dari beberapa bagian yang mencakup bagian bawah, bagian samping kiri dan kanan, hingga bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian rangka samping kiri dan kanan, memiliki panjang 12 meter, beratnya lebih dari 12 ton, dan terbuat dari pelat-pelat baja yang disatukan dengan pengelasan. Setelah bagian rangka lokomotif dibuat, lalu disatukan hingga menjadi rangka lokomotif seutuhnya, dengan panjang 16 meter, lebarnya 3 meter, dan memiliki berat 13 ton. Nantinya, ketika rangka lokomotif telah terpasang, rangka lokomotif lalu dibawa menuju ke tempat pengecatan. Selain cap, pada rangka juga diberi lapisan anti-korosi baru. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengecatan utama, yang prosesnya bisa sampai 4 kali, dan proses pengecatan ini membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Dari tempat pengecatan, rangka lokomotif akan dibawa menuju ke area perakitan. Pada area perakitan, mampu menampung sebanyak 10 rangka lokomotif yang ditaruh secara paralel. Kemudian, proses berikutnya adalah pemasangan kabel yang panjangnya, jika ditotal, bisa mencapai 35 kilometer. Kabel yang dipasang pada lokomotif ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. 60% fungsi dari kabel itu merupakan standar dari lokomotif listrik, sedangkan sisanya tergantung dari permintaan konsumen. Proses pemasangan kabel itu juga ada yang menggunakan bantuan sistem laser yang bertujuan untuk mencegah adanya error nantinya. Dan ketika semua kabel telah terpasang, kabel akan diuji untuk melihat koneksinya. Untuk bagian perakitan front-end, yakni bagian kabin tempat masinis menjalankan lokomotif, akan dipasang peralatan kontrol agar masinis dapat mengendalikan lokomotif. Front-end akan dipasang ke lokomotif dan setelahnya kabel akan dikencangkan. Perakitan berikutnya adalah pemasangan komponen-komponen ruang mesin pada rangka lokomotif. Komponen ini dipasang secara berbeda-beda berdasarkan negara yang akan mengoperasikannya. Komponen seperti transformator elektrik, kabinet untuk pengereman, traksi motor, maupun kompresor berasal dari supplier luar. Dan hal ini dikarenakan, jika dibuat sendiri, biaya pembuatannya akan sangatlah mahal. Ketika ruang mesin telah terpasang, berikutnya adalah pemasangan atap lokomotif. Atap ini terdiri dari tiga elemen yang masing-masing beratnya mencapai 300 kg. Pemasangan atap lokomotif juga harus presisi dan akurat, yang pemasangannya dilakukan oleh beberapa pekerja. Jika baut yang dipasang sesuai tempatnya dan celah yang ada tidak melebihi 12 mm, maka proses pemasangan atap sukses dilakukan. Untuk proses terakhir, yakni proses memasangkan lokomotif dengan dua bogi kereta. Dan masing-masing bogi tersebut memiliki berat sekitar 18 ton. Dua bogi itu dipasang di bawah lokomotif. Pada masing-masing bogi, memiliki empat roda serta motor di bagian tengahnya. Dan karena sangat berat, proses pemasangan ini juga menggunakan bantuan kren yang memiliki kapasitas angkat hingga 250 ton. Dan proses pemasangan ini harus dilakukan dengan sangat presisi. Ketika semua telah terpasang, lokomotif akan dilakukan komisioning untuk memeriksa secara detail tiap-tiap bagian lokomotif. Terdapat setidaknya 30 tes yang dilakukan dalam proses komisioning ini. Dan proses ini bisa memakan waktu hingga 15 hari kerja. Setelah komisioning, lokomotif akan dilakukan serangkaian tes drive. Di mana, tempat tes drive ini berada di dekat fasilitas perakitan lokomotif. Tes drive itu memiliki jalur sepanjang 500 meter. Serangkaian tes yang dilakukan meliputi tes pengereman, akselerasi, tombol darurat, suara klakson, dan banyak lagi. Nantinya, ketika lokomotif telah lolos tes drive, maka selanjutnya lokomotif siap untuk dikirim ke konsumen. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.